9 jenis tanaman yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi demikian disampaikan Ardian Bestiawan Direktur CP AMK Sungai Penuh yang merupakan penyalur pengadaan pupuk semenjak bulan Juli 2022 terbitlah peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun yang memperlakukan pupuk bersubsidi itu hanya untuk 9 jenis tanaman yang 9 jenis tanaman itu padi, jagung, berelai, cabai, bawang merah, bawang putih, coklat, kopi, dan tebu rakyat dimana sebelumnya sebelum atas peraturan tersebut pupuk bersubsidi itu diperuntukkan hampir untuk 70 jenis tanaman diciutkan, diseleksi karena kalau terbataskan penampuan pemerintah menjadi 9 jenis tanaman jadi kalau dulu masyarakat kerinci ada yang nanam sayur-sayuran seperti kentang sebelumnya dapat fasilitas pupuk subsidi mulai permentan tersebut tidak lagi tanam kol, pokoknya tanaman-tanaman yang diluar 9 jenis tanaman tersebut tidak lagi mendapat fasilitas pupuk bersubsidi itu poin pertama poin kedua dengan perlakunya permentan nomor 10 tahun 2022 semula ada 6 jenis pupuk bersubsidi ada uria, ada NPK, ada SP36, ada organik, ada ZA, ada organik cair, bahkan satu lagi ada NPK formula ada 7 nah, semenjak berlakunya permentan nomor 10 hanya ada 2 jenis pupuk bersubsidi uria dan NPK plus NPK bermula hanya untuk tanaman kekal efek dari itu, maka tahun 2023 pupuk bersubsidi khususnya di Kabupaten Kerinci mengalami alokasinya mengalami penurunan di jenis pupuk NPK karena berdasarkan pendataan dan kemampuan pemerintah Kabupaten Kerinci hanya mendapat 4.500 NPK dari sebenarnya potensial dari tahun sebelumnya mampu menyerap sekitar 8.000 ton NPK uria pada tahun 2022 itu ada lebih kurang 6.000 ton yang dialokasikan dan hanya mampu diserap sekitar 3.700 ton tahun 2023 ini oleh pemerintah provinsi melalui SK Gubernur dialokasikan kembali ke 6.000 walaupun faktanya uria itu hanya untuk untuk jenis tanaman padi jagung dan kalau tidak salah kakao 3 jenis tanaman yang dapat uria sementara NPK hampir seluruh jenis dari 9 jenis tanaman yang disubsidi itu mendapat 2 NPK jadi ada penurunan NPK tahun 2022 lebih kurang kebetulan kecil itu 8.000 ton tahun ini hanya 4.500 uria yang tahun kemarin dialokasikan 6.000 namun hanya mampu diserap 3.700 lalu ini kembali dialokasikan oleh pemerintah provinsi 6.000 ton lalu pemerintah SK Menteri Pertanian SK Gubernur dan SK Wali Kota admin-admin di kecamatan itu melakukan pendataan ulang meng-input data ternyata dari data tersebut hak ee uria insyaallah lebih dari cukup tetapi NPK masih kurang kalau rata-rata berdasarkan data dari admin kecamatan NPK itu hanya mencukupi untuk sampai akhir semester 1 tahun 2023 sisanya kemungkinan kalau tidak ada penambahan alokasi dari provinsi atau dari kementan mungkin mesin tanam kedua di beberapa kecamatan akan ada yang tidak akan dapat puluh subsidi tapi faktanya sampai hari ini penyeloran puluh subsidi itu khususnya untuk NPK baru sampai bulan April kemarin itu baru sampai diangka 40% yang saya ada 60% lagi yang akan kita salurkan di periode Mei sampai dengan 60% nanti jadi sekali lagi kami mengimbau kepada petani yang melakukan budidaya tanaman padi jagung kedelai cabai bawang merah bawang putih coklat atau kakao istilahnya kopi dan tebu silahkan segera mendatangi kelompok taninya menyampaikan data rencana tanamnya untuk 2024 nanti dan menyampaikan jumlah luas lahan yang akan digarapnya selama 2024 nanti jadi perlu pertama sampaikan data pribadi berupa pototok 3 TV kemudian menyampaikan data luas lahan yang akan digarap kemudian berapa kali dia menggunakan berapa kali dia bertanam dalam tahun 2024 nah penting juga diketahui yang bisa diusulkan mendapatkan kursus itu dalam satu mesin tanaman hanya maksimal dua hitam satu orang berdasarkan data tersebut kelompok tani didampingi dengan TPL akan melakukan rekapitulasi dan akan mengusulkan melalui sistem e-alokasi Kementerian Pertanian untuk dihitung dan masuk dalam database yang berhak mendapatkan kursus di tahun 2024 kalau 2023 selama tidak ada kebijakan baru dari Kementerian Pertanian maka alokasi yang ada yang kita maksimalkan saja tidak ada tapi kecuali ada penambahan itu paling yang penting penting sekali peran aktif anggota kelompokan yang kedua penting juga petani jemput bola jangan lagi petani menunggu oh kami kalau selama ini petani datang ke kios sudah merasa berhak dapat persisi tidak kios hanya memegang data berdasarkan data yang sudah terdaktar di Kementerian Pertanian selama petani tidak terdaktar di Kementerian Pertanian mohon maaf kios dapat 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 apa namanya tidak akan dapat menyalurkan hukum subsidi demikian di Kementerian Pertanian di Kementerian Pertanian di Kementerian Pertanian